Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkalkan nama saya Carmilla Putrandia dengan NIM 0307-18202-5010. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tiga subvencana geologi daerah Pinaraya, Bengkulu, Suatan. Lokasi penelitian terletak di Kecamatan Pinaraya, Kabupaten Bengkulu, Suatan. DNA penelitian memiliki rentang elevasi sebesar 0-250 meter yang didiminesi oleh morfologi berupa perbukitan sedang hingga tinggi. Kecamatan ini memiliki 21 desa yang termasuk ke dalam daerah penelitian yaitu hanya tujuh desa, desa Karangcayo, Pagar Gadi, Tanjung Aor II, Kembang Seri, Telago Dalam, Sintomandi, dan Sintang Pinong. Desa-desa tersebut dapat terlihat di peta topografi berikut. Selanjutnya yaitu terdapat peta kemiringan lereng daerah penelitian. Bisa terlihat di peta kemiringan lereng didominasi oleh kemiringan lereng curam dengan kemiringan lereng 22-56% menurut klasifikasi mediat nanti tahun 2016. Berikut adalah outline presentasi yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu kondisi kependudukan daerah penelitian. Yang kedua yaitu kondisi kebencanaan daerah penelitian. Yang ketiga mitigasi bencana yang dapat diterapkan di daerah penelitian. Dan keempat adalah pemaparan mengenai asuransi bencana. Daerah Pino Raya memiliki populasi penduduk sebesar 22.445 jiwa. Dengan wajib pertumbuhan penduduk 2,31 per tahun 2022. Nah dengan angka populasi tersebut bukanlah angka yang kecil untuk sebuah populasi penduduk. Kemudian kebalatan penduduk Pino Raya mencapai angka 100. Dengan artian terdapat 100 jiwa dalam 1 km persegi daerah. Serta distribusi persentase penduduk sebesar 13,20%. Selanjutnya yaitu kondisi kebencanaan daerah penelitian. Untuk interpretasi awal kondisi kebencanaan pada daerah penelitian. Yaitu menurut peta kemudian leren yang disampaikan di awal. Yang dimana peta kemudian leren didominasi oleh klaster yang curam. Dengan morfologi daerah penelitian yang terdiri dari perbukitan. Sehingga dapat ditarik di peta seawal terdapat indikasi adanya risiko terjadinya bencana tanah longsor. Kemudian dilakukan analisis lebih lanjut mengenai risiko bencana tersebut. Maka dilakukan pengambilan data sender dari web Inaris. Dan didapatkan hasil berupa peta bahaya longsor, peta kerana tanah longsor seperti pada slide berikut. Kemudian peta bahaya longsor dan peta kerana tanah longsor dilakukan overlay. Dan dihasilkan peta risiko longsor. Selanjutnya yaitu melakukan identifikasi persebaran titik-titik longsor pada peta risiko longsor. Persebaran titik longsor itu berupa spot-spot warna. Di mana warna yang menunjukkan adanya titik longsor yaitu warna yang berwarna orange. Yang berarti memiliki risiko longsor yang tinggi. Titik pertama yaitu berada di desa Pagar Gading dan berdampak pada wilayah perkebunan warga. Titik kedua berada di desa Cinto Mandi dan bertampak pada jalan. Titik ketiga berada di desa Karangcaya dan bertampak pada perkebunan warga. Kemudian titik keempat berada di desa Karangcaya dan bertampak pada jalan dan permukiman. Kemudian titik kelima berada di desa Karangcaya dan bertampak pada perkebunan warga. Risiko terjadinya tanah longsor sewaktu-waktu dapat merugikan masyarakat sekitar. Maka dari itu perlu dilakukan langkah mitigasi yang tepat untuk meminimalisir kerugikan fisik maupun material terhadap warga sekitar. Pada daerah pelitian terdapat tiga langkah mitigasi yang dapat diterapkan untuk meminimalisir kerugian tersebut. Yang pertama yaitu penanaman-tanaman penahan longsor. Langkah ini dapat dilakukan pada perkebunan warga. Warga, metode ini melakukan penanaman-tanaman seperti tanaman alpukat, nangkah, cemberdak, maupun matoa. Selanjutnya yaitu langkah mitigasi pemasangan kub bronjong. Metode ini dapat diterapkan di titik-titik longsor yang berada di sepanjang jalan. Bronjong merupakan keanyaman kawat bajen berbentuk balok atau kubus dan berisi sejumlah batuan di dalamnya. Kemudian langkah mitigasi terakhir yaitu saluran air kecegah longsor. Membuat saluran air ini untuk mencegah aliran beras pada saat hujan yang mengalir kemungkinan warga. Langkah ini dapat dilakukan pada titik-titik longsor yang berada di pemungkinan warga. Selain menimbulkan korban jiwa dan korban luka, banyak kerugian lainnya mungkin muncul seperti kerusakan rumah, properti, ataupun kendaraan pada saat terjadinya bencana alam. Sebenarnya ada cara yang meminimasi kerugian yang timbul dari bencana alam yaitu dengan adanya penggunaan asuransi bencana. Nah berikut adalah asuransi yang dapat diterapkan pada lokasi penelitian yaitu asuransi properti, asuransi kendaraan, asuransi jiwa, dan asuransi pertanian. Berikut adalah besaran perani yang dibayarkan untuk setiap asuransi dari person X. Yang pertama itu ada asuransi properti. Asuransi properti itu sangat bermanfaat apabila terjadi bencana alam. Ketika terjadi bencana alam maka akan berdampak langsung terdapat bangun-bangunan masyarakat seperti rumah, apartemen, ataupun gedung-gedung lainnya. Oleh sebab itu asuransi properti ini bisa dijadikan pilihan yang tepat. Pasalnya apabila suatu bencana alam seperti tanah langsung menghansurkan tempat tinggal, untuk aspek keuangannya akan menjadi urusan perusahaan asuransi. Sehingga masyarakat akan fokus menguruskan hal lain pasca terjadi bencana. Untuk besaran premi asuransi properti yaitu senilai Rp104.950 per bulan. Kemudian ada asuransi kendaraan. Untuk asuransi kendaraan ialah asuransi yang memberikan resiko terhadap kendaraan yang dimiliki. Misal motor atau mobil rusak akibat tanah longsor. Untuk besaran premi asuransi kendaraan yaitu sebesar Rp175.000 per bulan. Selanjutnya yaitu ada asuransi jiwa. Asuransi jiwa juga merupakan salah satu asuransi yang penting apabila terjadi bencana alam. Karena ketika terjadi bencana alam tidak menentuk kemungkinan bahwa akan memakan korban jiwa yang sangat banyak. Maka dengan itu kita dapat memastikan kestabilan ekotomi keluarga apabila sewaktu-waktu kita memiliki resiko tutup usia akibat bencana alam yang menghampiri. Untuk asuransi jiwa premi yang dibayarkan untuk asuransi jiwa yaitu sebesar Rp200.000 per bulan. Selanjutnya yaitu asuransi pertanian. Pada daerah penelitian itu banyak resiko titik tanah longsor itu berada di perkebunan warga. Maka dengan itu asuransi ini cocok untuk masyarakat daerah penelitian untuk melindungi aset dari pertanian mereka. Untuk premi asuransi pertanian itu sebesar Rp180.000 dengan bantuan pemerintah 80% premi menjadi Rp36.000 per hektare atau per musim tanam. Baiklah sekian presentasi mitigasi bencana geologi daerah penelitian dan sekitarnya. Semoga presentasi ini akan membawa manfaat baik untuk masyarakat sekitar dan dapat diterapkan. Sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.